Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Lomba Dayung Tradisional digelar di Sungai Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Lomba digelar dalam rangka menyemarakan hari jadi Kabupaten Barito Utara ke-73. Beginilah keseruan Lomba Dayung Tradisional yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah di aliran Sungai Barito, Muara Tewe pada Minggu 9 Juli 2023. Peserta Lomba berasal dari masing-masing kecamatan di Barito Utara. Di dalam Lomba Dayung ini, para peserta saling adu cepat untuk mencapai garis finis yang berjarak 500 meter. Sekretaris daerah Barito Utara, Muhlis, yang membuka acara mengatakan, Lomba Dayung Tradisional ini merupakan salah satu cabang lomba di Festival Budaya Ia Mulik Bengkang Turan. Selain mencari bibit atlet berprestasi, lomba ini digelar dalam rangka memerlihakan hari jadi Kabupaten Barito Utara yang ke-73. Yang merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Kabupaten Barito Utara dalam rangka meningkatkan dan menestarikan budaya lokal di Kabupaten Barito Utara. Ini bagian juga dari budaya kita di Kalamatan Tengah yang dikenal dengan budaya Istimulang. Alhamdulillah setelah dibuka oleh Kabupaten Barito Utara, pada Jumat malam kemarin dan rangkaian ini akan terus berjalan sampai dengan hari Selasa malam ya. ada tanggal 11 Juli, insalam, nanti akan ditutup kembali oleh Kabupaten Barito Utara dan wakil bubati pada Selasa malam nanti di Stadion Tiara Batara. Jadi ini yang kita saksikan bersama dalam bagian di rangkaian satuk dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dalam festival Ia Mulik Bengkang Turan tahun ini, setidaknya ada 9 kelompok untuk cabang lomba dayung tradisional untuk kapasitas 10 orang setiap perahu. Dari Muara Tewe, Kebupatan Banditutara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, AI News, melaporkan.